Sampai jumpa di video berikutnya Dan untuk itu pemirsa langsung saja saya Sapa yang sudah bergabung melalui Zoom Investment Specialist Mega Capital Indonesia Bapak Lianto Sudarso Selamat sore Pak Lianto Selamat sore Ma Apa kabar Pak Lianto Baik Baik luar biasa sehat selalu tentunya ya Pak Lianto Pak Lianto kita lihat hari ini indeks harga saham gabungan terkoreksi 0,35% setelah kemarin 2 hari berturut-turut indeks berakhir di zona hijau Ini dinamikanya seperti apa hingga penutupan di sesi kedua dan apa saja sebetulnya menjadi catatan dari Anda Ya jadi kalau kita melihat kondisi IASB ini tuh link and match ya Antara banyak sentiment yang terjadi baik regional maupun dari domestik Kalau kita lihat dulu dari regional atau bahkan dari dunia Kita tahu bahwa ngomong sekarang perbincangan antara investor ini adalah tentang naiknya ibar hasil obligasi Amerika Nah ini pastinya mungkin gak banyak investor terutama mungkin retail yang terlalu memperhatikan ini ya Tapi kita perlu notice bahwa US Treasury Yield atau ibar hasil dari obligasi Amerika ini menjadi satu acuan Oke untuk bisa dikatakan mungkin suku bunga untuk semua negara ya maksud Indonesia Jadi intinya to put it short Kalau misalnya biaya terus naik Itu artinya bahwa cost of fund atau mungkin biaya dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu akan lebih mahal Nah ini pastinya tidak bagus untuk negara-negara berkembang seperti kita ya Yang apalagi sekarang ini kita berada di fase recovery begitu Ya jadi anyway pokoknya kalau misalnya ibar hasil obligasi Amerika itu meningkat itu tidak bagus untuk Pak Harta Nah tapi untuk ini udah dijawab oleh Jerome Powell sendiri sebagai Presiden The Press Yang mengatakan bahwa dia akan terus menjaga suku bunga rendah Karena melihat bahwa kondisi perempuan Amerika ini belum siap untuk pulih gitu Nah ini pastinya menjadi sentimen positif gitu Dan juga ternyataan juga dari European Central Bank kemarin Yang juga mengatakan bahwa mereka akan mengintervensi jika perlu Kalau misalnya jil atau ibar hasil dari obligasi di Eropa terutama Atau di zona Uni Eropa itu terus meningkat begitu Nah itu dari regionalnya sendiri Nah kalau dari Indonesia sendiri Nah sebenarnya memang kita ini bisa dikatakan masih agak sepi sentimen Jadi memang kalau kita lihat ini yang bergerak itu berdasarkan persektor ya Ada sektornya itu lagi ada sentimen apa Tapi hari ini kita masih untung 0,3 negatifnya Karena kalau kita lihat regional lebih parah Tapi memang ini kelemahan yang akan terjadi pada regional Terutama pada bursa Hang Seng itu tidak ada kaitannya sama kita Karena mereka ini melemah karena ini ya Bursa Hang Seng ini baru saja pemerintahnya itu mencoba untuk menaikkan pajak pergugangan saham Setelah ini naik pertama kali sejak tahun 19 dan puluhan Nah ini pasti otomatis di respon negatif sama investor Terutama yang mungkin yang mereka start trading gitu Ya saya tidak tahu kalau ini ada Kalau in the future mungkin pembeli tambang melakukan yang sama untuk IISG Oke jadi memang ada beberapa hal begitu ya menjadi catatan Salah satunya tadi kekhawatiran investor global terkait kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat Meskipun di saat yang sama akhirnya sudah dijawab juga oleh Jeremy Powell Tapi kekhawatiran ini masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depankah Pak Lianto dan sebetulnya adakah kemudian dampak-dampak yang akhirnya terlihat juga di pasar domensi kita Atau justru sangat kecil dari kekhawatiran tersebut Oke ya jadi menurut saya memang kenaikan Kalau kita melihat kemarin itu ya Setelah Jiro Palong mengatakan bahwa dia masih akan berkomitmen untuk menjaga suku bunga rendah Dan lain sebagainya Kita lihat memang penurunan obligasinya itu tuh gak signifikan Masih bertengger di sekitar level 1,36an Ya kalau gak sekitar itu Tapi intinya begini Apa yang mau dimahui oleh pasar itu sebenarnya cuma satu Pasar ingin global liquiditas yang lebih banyak lagi Nah jadi bagaimana untuk membuat Apa namanya membuat supaya imbal hasil Amerika Imbal hasil obligasi Amerika ini turun Ya dari presidennya Joe Biden sendiri harus cepat-cepat menantang tangani 1,9 triliun itu Begitu ya jadi selama itu belum dieksekusi Saya rasa imbal hasil obligasi Amerika ini Akan terus berkanger di antara 1,3an sampai 1,4 mungkin ya Tapi saya tidak berharap kalau imbal hasil obligasi Amerika itu naik di atas 1,5 Karena itu menurut saya cukup laku lah berbahaya Karena kenapa? Karena kalau misalnya di atas 1,5 Itu bisa dikatakan pertama kali Amerika memberikan positif real deal Ya real deal ya itu imbal hasil obligasi mereka dikurangi oleh inflasi mereka terakhir Ya sekitar 1,3, 1,4 kemarin ya Itu sudah positif Nah ini tidak bagus Karena otomatis kalau misalnya sampai memberikan real deal yang positif Itu menjadi makna baru untuk global fund flow Nanti partinya asalnya inflasi-inflasi itu mencabut uangnya kembali lagi ke sana terlebih dahulu Melihat imbal hasilnya yang positif Outflow begitu untuk kemudian attractiveness dari emerging markets berkurang Nah tapi dari sisi pasar saham sendiri Pak Lianto Kekhawatiran tadi memang ada begitu ya terreflexikan begitu ya dari aksi investor global Sementara dari dalam negeri sendiri hari ini HSG melemah 0,35% ya Tapi foreign investornya ternyata di pasar reguler juga masih terus melakukan pembelian ini Netbuy-nya ada 245,69 miliar rupiah Pak Lianto ada pergerakan yang cukup spesifika di netbuy hari ini? Ya jadi memang begini Kalau kita lihat yang adju secara overall secara domestik Memang semua kondisinya itu mati Sangat kondusif untuk low environment ini ya Untuk interest rate yang masih rendah Dan kalau kita lihat memang prospek ke depan Satu tahun ke depan ini masih sangat bagus Untuk masuk ke raku IHSG sekarang ini Nah tapi memang ya kita bisa lihat ya IHSG itu sekarang beberapa hari ke belakang itu memang Pergerakanannya sedikit copi atau sedikit naik turun gitu Jadi ini memang tergantung investornya Kalau memang investornya melihat bahwa Kita tetap sampai tahun akhir 2021 Dan kita percaya apalagi sekarang ini nanti Program vaksinasi akan lebih dipercepat Akan ada vaksinasi mandiri dan lain sebagainya Yang mati yang hopefully Nah ini yang paling penting nih Indonesia itu sekarang yang jadi momok sebenarnya Di domestic Isu adalah masih lemahnya di beli masyarakat Begitu Dan kemahal itu untuk meningkatkannya bagaimana ya Sebagai vaksinasi harus cepat di eksekusi Begitu ya Harus lebih cepat daripada penyebaran virus corona Nah kalau kita percaya itu ya Otomatis Nasing ini kan biasanya kan memang Maksudnya kan Lebih jangka menengah dan panjang ya Mereka jangka banget Mereka pandai Kecuali ada Ada isu-isu yang berkaitan dengan regional Misalnya contoh Misalnya nanti US Treasury Naik dengan 0,5 Bisa aja berkacau dulu Begitu Oke Jadi memang ada beberapa hal Yang tentu yang diperhatikan Dan kita harapkan memang Perbaikan atau pemulihan ekonomi Juga bisa berjalan dengan cepat Seri dengan vaksinasi ya Memang masih terus berlangsung Nah melihat perdagangan di hari ini sendiri Pak Lianto Bagaimana kemudian akhirnya proyeksi ke depannya Apakah kemudian Masih akan tidak terlalu jauh Dari level-level saat ini Ataukah ada level juga Yang mungkin bisa diperhatikan oleh para pemirsa Ya jadi saya rasa Kalau US Treasury masih akan Ini kan Untuk-untuknya di sekitar level 625 Jadi saya rasa US Treasury masih akan mencoba Untuk terus konsolidasi ke Sekitar level 6150 Sampai 6300 Nah tapi Terlalu diperhatikan oleh investor IASG ini sekarang itu bergeraknya itu Berdasarkan Cantimen per sektor Jadi kadang-kadang Seperti hari ini Walaupun IASG melemah Tapi Bank-bank ini Terutama Masih ada Terus masih hangatnya Kayak konsolidasi bank Bank digital Dan sebagainya Ya buktinya mereka bisa saja menguat Jadi memang kita harus Perhatikan per sektor Mana yang kita mau pilih Begitu ya Sambil juga memang melihat Kondisi market secara overall Begitu Oke jadi melihat Kondisi market overall Tapi tidak juga lupa Untuk Spesifikan kembali Ke sektoralnya Begitu ya Bagaimana kemudian Ini bisa menjadi Salah satu Acuan yang tentunya Menambah Pertimbangan Anda Begitu ya Pemirsa untuk melakukan investasi Sementara itu Satu sektor yang tadi Pak Alianto juga sudah sebutkan Ini saya ingin Coba gali lebih dalam Pak Alianto Ada sektor perbankan Yang kami juga tadi Informasikan di Topic of the Day Dan juga Di Berita Emiten Bank digital Sepertinya semakin hangat Ini Pak Alianto Dari waktu ke waktu Dan ini juga menjadi Salah satu topik Yang kita angkat Tadi ada Barry Agro Yang juga sudah diketok Palu Untuk bisa menjadi Bank digital Ini akan membuat Sektor perbankan Sendiri Dari Komposite Indeks kita Akan semakin Ramaika Atau bank digital Masih perlu waktu Untuk bisa menjadi Pilihan yang cukup menarik Bagi para investor Ya Jadi mungkin Saya rasa begini Nah ini Jadi Saya rasa itu Ya balik lagi Yang tadi saya katakan Memang kebetulan Kali ini kan Yang momok Yang masih hangat itu Sekarang adalah Bank digital Konsolidasi bank juga Begitu Nah salah satunya Tadi yang dihalat Oleh kantor Dan masih banyak Salah-salah lainnya Sebelumnya Yang sempat nge-trend Paling banyak di perbincangkan itu Saat itu adalah Pak Arto Sudah Begitu Nah Cuma begini Yang saya mau tekankan Kepada investor Masalah bank digital Ya Memang kita Memasuki Fase ekonomi yang baru The new economy ya Dimana Dulu kalau mungkin Kita ngomong Masalah bank itu Kalau gak ada Wujudnya di kota kita Kita gak mau Masuk Tapi sekarang kita Udah memasuki The new economy Semua bank ingin digital Artinya Tidak perlu Banyak lagi Fisik gitu Nah tapi begini Inventor Yang perlu kita Yang perlu dicermati Oleh investor Ya Salam-salam ini Semuanya Kita pun Sudah tidak bisa lagi Menggunakan Price turning ratio Lagi Atau Price Untuk Konuasinya Lagi Karena Semua yang dikaitan Dengan digital Itu semuanya Berdasarkan growth Nah Tapi sekarang begini Sebelum kita ngomong Bank digital Lebih banyak lagi Kita perlu Menilik Lebih dalam lagi Oke Baik Pak Lianto Boleh ditahan dulu Begitu ya Kita akan Gali lebih dalam lagi Di segmen berikutnya Terkait bank digital Dan apa sebetulnya Mungkin rekomendasi Atau saran Bagi beberapa Bank digital Yang sudah tercatat Di bursa efek Indonesia Tapi nanti usah jeda Dan pemerintah Jangan beranjak dari tempat anda Kami segera kembali Sesat lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih